Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno Di depan gue ini udah ada 4 aksesoris dari Anker nih, buat gadget lupada Disini ada 2 adapter charger dan juga ada 2 powerbank yang masing-masing punya teknologi yang gak dimiliki sama charger ataupun powerbank dari brand lain nih Ya karena cuma Anker doang yang punya teknologi kayak gini Dan apalagi Anker sendiri bukan brand yang baru main di aksesoris kemarin sore Ya mereka udah lama banget terjun ke dunia aksesoris terutama buat gadget, ya terutama adapter dan juga powerbank ini Nah sebelumnya gue harus kenalin satu persatu ke kalian dari keempat aksesoris ini Dari mulai yang paling basic dulu deh, yaitu si adapter charger Anker Prime 67W ini Ini merupakan gun charger 3 port ya temen-temen Yang bisa dibilang ini merupakan adapter charger multi device gitu dengan maksimum daya 67W Charter ini tuh punya build quality yang compact dan juga solid parah dengan tekstur matte gitu temen-temen Bobotnya juga yang gue suka nih, karena disini bener-bener ringan dan tidak seperti adapter 67W lain yang agak berat Ketersediaan portnya juga cukup lebih lengkap nih, karena sesuai namanya ini multi device jadi kalian bisa charging device kalian tuh sekaligus Karena port dari adapter ini tuh ada 2 USB Type-C dan juga ada 1 lubang USB-E Yang menariknya disini juga portable plug, portable plug lagi, portable plug, oke Yang menariknya juga disini portable plug, jadi bisa kalian tekuk untuk ujung chargernya ini cuy Jadi buat kalian yang suka traveling, pastinya ini portable banget Adapter ini juga yang pastinya udah support gun wall charger cuy Ya ini merupakan sebuah teknologi yang bisa dibilang memang udah cukup lama dikembangkan sama beberapa adapter lain Tapi di Anker sendiri disini diimplementasikan dengan cukup baik Jadi gue bakal sedikit ngejelasin gun wall charger ini apaan Sikatnya begini, kalau misalkan kalian pernah lihat charger dengan output 30W Tapi ukurannya cukup luar besar, ya kemungkinan bahan materialnya itu menggunakan silikon Namun, kalau misalkan kalian notice adapter yang support gun wall charger teknologi Ya pastinya itu punya ukuran yang compact dan juga ukuran wattnya itu lebih besar Contohnya kedua adapter ini, ini merupakan adapter Macbook RM1 punya gue ya teman-teman Ini kapasitasnya 61W untuk outputnya Dan ukurannya kalau misalkan kalian lihat disini cukup lumayan besar Jadi tidak travel friendly nih Kalau misalkan kalian lihat produk Anker yang satu ini yang 67W Ukurannya itu jauh lebih kecil Tapi maksimum dayanya itu bisa 67W Apalagi dari segi port, ketersediaannya juga cukup lumayan banyak Karena line up semua produknya Anker udah menggunakan gun teknologi Alias gelatinium glanum nitrate Gallium nitrate Gallium nitrate Ini merupakan bahan dasar pembuatan semi konduktor yang jauh lebih efisien ketimbang silikon Ukurannya kecil dan compact dengan output yang lebih besar gitu loh Lalu di produk yang kedua, basicnya masih sama kayak produk yang 67W tadi Ya secara desain ini mirip banget, masih traveling friendly juga ya teman-teman Cuman ukurannya aja agak sedikit lebih besar Karena memang output yang dikeluarkan itu bisa sampai 100W Portnya juga masih sama, disini ada 2 port USB Type-C dan juga 1 port USB-E gitu Jadi semuanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian Kalau misalkan kalian pengen mengisi lebih cepat, smartphone kalian ataupun device kalian Bisa menggunakan yang 100W ini Dan kalau misalkan pengen yang lebih kecil ukurannya dengan output 67W Ya kalian ngerasa cukup, ya 67W juga udah cukup gitu loh Kalau menurut gue Dan harganya juga selisihnya gak terlalu jauh kalau menurut gue Tinggal sesuaikan dengan kemauan kalian aja Dan ini yang 100W menurut gue lebih recommended Kalau misalkan kalian pake lebih ke penggunaan yang hardcore Ya maksudnya hardcore misalkan gadget kayak laptop, smartphone, atau nggak powerbank sekalipun Recommended banget yang 100W karena bisa nge-output daya sampai 100W ketiga port ini cuy Produk yang ketiga ini cukup lumayan overkill Yaitu Anchor RAM 20.000mAh Powerbank 200W nih Ini menurut banget aksesoris yang menurut gue wajib banget buat kalian bawa kalau misalkan traveling Soalnya secara kapasitas ini udah gede banget 20.000mAh bisa charging banyak device tanpa takut kehabisan Desain dari powerbank ini keliatan simple, minimalis gitu temen-temen Apalagi untuk materialnya bener-bener solid Cuman di bagian belakangnya ini ya Yang ada tulisan desain pakai Anchor Innovation Disini gampang banget baret-baret gitu ya Jadi memang kalau misalkan menurut gue agak sedikit sayang aja Desainnya tuh gampang baret Tapi it's okay lah Kalian bisa posisiin powerbank kayak gini Tiduran ya Atau nggak berdiri aja Lebih better gitu Ketersediaan portnya juga ada 3 Sama kayak adapter tadi Semua output dayanya ini bisa sampai 200W Bayangin aja powerbank bisa sampai output dayanya 200W Ya ini bahkan lebih kenceng daripada charger adapter yang sebelumnya kita review Ini bener-bener cukup lumayan overkill Disini juga ada smart display yang pastinya dengan layar yang berwarna ya temen-temen Dan setelah powerbank yang satu ini udah support IQ 3.0 Ini merupakan sebuah teknologi yang menampilkan power delivery Dan juga support di Apple Fast Charging dan Samsung Fast Charging Anchor juga mengklaim kalau misalkan pengisian adapter ini cuma butuhkan waktu 75 menit aja Buat ngisi kapasitas sebesar 20.000 mAh Dan yang terakhir yang paling overkill kalau menurut gue dari ketiga adapter ataupun aksesoris lain yang satu ini cuy Ini merupakan produk anchor yang paling overkill buat di tahun 2024 Gimana nggak? Namanya aja udah seterem nih eh Namanya adalah anchor 737 Powerbank dengan core 24k cuy Kalau misalkan sebuah produk udah ada nama power core Pasti artinya ini adalah seri tertiki dari sebuah produk tersebut Dan bener aja powerbank yang satu ini bisa dibilang ngebawa spesifikasi yang bener-bener powerbank terbaik Secara ukuran memang lebih besar daripada powerbank sebelumnya Ya karena memang powerbank yang satu ini punya kapasitas baterai 24.000 mAh Kalau misalkan output dayanya sendiri disini masing-masing portnya bisa sampai 140 Watt Kalau sebelumnya kan cuma sampai 200 Watt untuk total outputnya Tapi kalau ini satu port aja bisa sampai 140 Watt cuy Jadi bisa buat charging laptop, HP, tablet, dan lain-lain Semua gadget kalian itu bisa di cover sama powerbank yang satu ini Secara fitur memang jelas tipe yang anchor 737 ini jauh lebih komplit ketimbang yang anchor 20.000 mAh Cuman ukurannya aja kalau menurut gue nih Powerbank yang satu ini cukup lumayan tidak travel friendly ya Karena memang ukurannya cukup lumayan besar dan juga bobotnya agak berat Tapi kalau misalkan kalian bawa buat traveling asik juga Ya karena memang kapasitasnya ini pasti bisa nge-cover gadget-gadget kalian Kalau misalkan kalian bawa traveling sekalipun Dan juga pastinya anchor gak nangung-nangung buat ngasih garansi 18 bulan untuk semua layup yang kita review di video kali ini So itu dia beberapa aksesoris gadget yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Tinggal kalian pilih aja nih sama sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga isi dompet Sebenernya masih banyak lagi produk anchor yang kita bisa review temen-temen Cuman yang dikirimkan sama anchor ya cuma 4 ini aja dan bisa kita review ke kalian Tapi yang jelas anchor banyak banget aksesorisnya Kalau misalkan kalian penasaran bisa aja klik link yang ada di deskripsi Oh iya semua produk ini juga bakal launching di tanggal 26 Maret 2024 Serta tersedia di berbagai e-commerce dan mulai Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibi, TikTok Shop Anchor Indonesia Jangan sampai ketinggalan buat soal harganya juga menarik banget Selengkapnya bisa aja kalian cek di deskripsi cuy Mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan Boleh banget tulis di kolom komentar terkait produk yang keempat ini cuy Channel pamit sampai jumpa di video selanjutnya Until next time, goodbye Bye Ini powerbank gede banget Buat mudik asik ini Ya gak gitu? Bener Buat mudik Sub indo by broth3rmax Terima kasih